Ais Fahiri mengangguk sedikit dan tubuhnya melayang seperti awan. Hati semua orang membara karena gairah. Untuk bisa melihat dua wanita cantik bertarung, hanya memikirkannya saja sudah membuat mereka bersemangat. He he, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Yue Sun tersenyum licik dan kekuatan spiritualnya memancar seperti cahaya bulan. Cahaya perak tumpah dan terjalin menjadi bagian di udara, menutupi peries. Peries melambaikan tangannya, dan angin dingin di udara bergoyang. Sepotong es menyebar, dan segala sesuatu dalam jarak 10 meter membeku. Kekuatan spiritual perak juga tertutup lapisan es tebal dan menjadi sangat lambat. Di tempat seperti itu, kekuatan tempur prajurit elemen es bisa berlipat ganda. Beberapa petani berbisik satu sama lain, kata-kata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dalam keadaan normal, tidak ada yang mau bertarung dengan prajurit elemen es di Provinsi Salju. Yue Sun tersenyum lembut dan melambaikan tangannya yang seperti teratai. Kekuatan spiritual mimpi diaktifkan kembali. Kekuatan cahaya bulan sepertinya bisa berubah menjadi bentuk apapun. Bahkan jika sebagian darinya dibekukan, lebih banyak lagi yang masih mengalir ke peries. Keduanya bertarung dengan cepat, dan dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Mata spiritual Ungu Lin Suan bersinar saat dia dengan cermat mengamati situasi di lapangan. Dia menemukan bahwa meskipun serangan Ice Firey sangat sengit, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Yue Sun. Namun, serangan Yue Sun seperti cahaya bulan, meresap dan menyebabkan banyak masalah bagi peries. Setelah seratus gerakan, peries terserempet sinar bulan dan menderita beberapa luka ringan. Pada akhirnya, Yue Sun menang. Sebagai seorang prajurit peringkat kedua dalam daftar naga tersembunyi, Yue Sun tidak menimbulkan sensasi sebanyak Lin Feng. Namun, dia mengalahkan Ice Firey dengan sangat mudah sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Semua orang kagum dan kemudian memandang Meng Yan. Dia adalah orang pertama dalam daftar naga tersembunyi, dan kekuatannya berada di atas Lin Feng dan Yue Sun. Semua orang menantikan dia bergerak. Namun, Meng Yan tidak berniat mengambil tindakan. Dia masih duduk dan minum. Perjamuan berlangsung beberapa jam lagi sebelum berakhir. Semua orang kembali ke kediamannya dan bersiap untuk berangkat keesokan harinya. Suan, R, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali bersamaku? Tuan kedua Lin bertanya dengan prihatin. Tidak, paman kedua, aku akan kembali setahun lagi. Mata Lin Suan tegas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada paman kedua Lin, Lin Suan pergi ke kediaman Sekte Suan Tian lagi. Setelah bertukar beberapa kata, Lin Suan pergi. Masih ada satu tahun lagi, tidak akan mudah mengalahkan Lin Feng. Lin Suan berpikir. Energi pedang Lin Feng tidak hanya mencapai tingkat keberhasilan kecil, namun budidayanya juga telah mencapai lapisan surgawi ke-6 dari lapisan lautan Ling. Bisa dikatakan dia tidak memiliki kekurangan. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia juga memiliki niat pedang dan teknik suci ofensif seperti Great Dragon Sword Cell. Dengan bimbingan Lord Alkohol, selama dia bekerja keras, dia pasti akan mengejar Lin Feng. Elder Gu, kapan pertempuran Menara Prasasti akan dimulai? Lin Suan datang ke Menara Harta Karun Segudang dan bertanya. Tiga bulan kemudian, di kota Batu Naga di Provinsi Feng, kata tetua Gu perlahan. Seperti ini, saya ingin berlatih sendiri. Lin Suan berkata, tiga bulan kemudian, saya pasti akan tiba di kota Dragon Cliff tepat waktu. Penatua Gudan yang lainnya secara samar-samar mengetahui tentang hubungannya dengan Sword Pool Mansion, jadi mereka tidak menghentikannya. Setelah menerima tanggapan positif, wajah Lin Suan bersinar dengan gembira. Ada satu hal lagi yang kuharap para tetua dapat membantuku. Saya harap para tetua bisa berpura-pura bahwa saya pergi dengan Menara Harta Karun Segudang. Saya tidak ingin menarik perhatian orang lain. Lin Suan telah menyinggung banyak kekuatan, dan dia takut orang-orang ini akan membunuhnya jika mereka tahu bahwa dia pergi sendirian. Dia tidak takut pada lawan biasa, tetapi jika seorang ahli di lapisan lautan roh ketujuh atau alam roh harmonis diam-diam menyerang, dia tidak akan mampu melawan. Jangan khawatir tentang ini, kami akan membantumu merahasiakannya, kata Penatua Gu. Kemudian, dia mengeluarkan benda lainnya, ini adalah Liontin Giyok yang dapat menyembunyikan oramu. Bawalah bersamamu. Terima kasih, senior. Lin Suan mengambil Liontin Giyok itu dengan wajah penuh kegembiraan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di Menara Harta Karun Segudang, Lin Suan diam-diam pergi. Seseorang di sini, Tuan Alkohol mengingatkan. Hati Lin Suan menjadi dingin. Dia sebenarnya tidak merasakannya, yang berarti kekuatan orang yang datang jauh melebihi dirinya. Untungnya, dengan Liontin Giyok yang diberikan oleh Penatua Gu, dia tidak memancarkan aura apapun. Aura samar menyapu, tidak melepaskan tempat manapun. Lin Suan menahan nafas dan tetap tak bergerak seperti patung. Untungnya, Liontin Giyok yang diberikan oleh Penatua Gu sangat ajaib. Aura itu tidak mendeteksi keberadaan Lin Suan. Ketika aura itu menghilang, Lin Suan berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat berlari keluar dari Sekte Pencarian Salju. Sepanjang jalan, dia menemukan beberapa aura penyelidik yang sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Wajah Lin Suan dingin. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah orang-orang tua dari klan itu. Setelah meninggalkan Sekte Pencarian Salju dengan aman, Lin Suan menghela nafas lega. Dia tidak berhenti dan berlari ke kejauhan. Di aula rahasia Sekte Pencarian Salju, ada seorang lelaki tua berjanggut panjang duduk di atas bongkahan es. Suara mendesing. Kabut hitam di sekitarnya melonjak dan berjatuhan, akhirnya membentuk seorang pria berjubah hitam. Keke, rencananya berjalan lancar. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah. Monster Tua Sue, aku membantumu menerobos ke alam transformasi roh. Bukankah kamu harus memenuhi janjimu? Tuan Jenderal Neterward, jangan khawatir. Saya tidak akan menarik kembali apa yang saya janjikan kepada Anda. Jika waktunya tepat, aku akan membantu Neterholm menyatukan negeri sia. Orang tua berjubah putih itu berkata perlahan. Pria berjubah hitam itu tertawa puas. Kali ini, aula Neter tidak hanya akan bangkit, tapi bahkan penjaga sekte suci pun akan bangkit. Jika waktunya tiba, bukan hanya negeri sia, tapi seluruh wilayah Tianan akan tunduk. Orang tua berjanggut panjang itu terdiam. Ketika dia mendengar kata, penjaga, pupil matanya menyusut dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Malam itu seperti air dan cahaya bulan kabur. Malam ini, tidak ada salju di langit. Dunia sangat sunyi. Salju di tanah provinsi salju sangat tebal. Orang biasa bisa menginjaknya dan berlutut. Lin Suan berjalan cepat dan tidak meninggalkan jejak kaki apapun. Kelemahan saya sekarang adalah kultivasi saya terlalu rendah. Lin Suan menghela nafas. Dia kuat dalam segala aspek, tetapi dia belum lama berkultivasi. Kultivasinya saat ini hanya berada di langit ketiga alam laut spiritual. Peristiwa kali ini menyadarkannya bahwa para jenius dalam daftar naga tersembunyi tidaklah sia-sia. Dia harus mengejar ketertinggalan mereka dalam berkultivasi untuk menjadi ahli sejati. Lin Suan membuat rencana untuk tiga bulan ke depan di dalam hatinya. Pertama, dia akan mengolah dan mencari harta karun. Jika dia hanya berkultivasi dalam pengasingan, akan sulit untuk meningkatkan level kultivasinya dalam waktu satu tahun. Dalam keadaan normal, akan baik untuk meningkatkan tingkat budidayanya dari alam langit ketiga laut spiritual ke langit keempat alam laut spiritual. Oleh karena itu, Lin Suan perlu menemukan beberapa ramuan spiritual. Kedua, dia akan mengolah prasasti. Dalam pertempuran menara prasasti dalam tiga bulan, dia harus menang. Hanya dengan begitu dia bisa memasuki menara prasasti yang legendaris. Ketiga, dia akan meningkatkan niat pedangnya. Jika dia meningkatkan niat pedangnya hingga mencapai kesuksesan kecil, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat. Kota Batu Naga di Provinsi Feng berada di perbatasan negara sia. Jaraknya dua provinsi dari Provinsi Salju. Dia harus bergegas ke sana sekarang. Setelah mengambil keputusan, Lin Suan tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Dia tidak tahu bahwa hampir seribu meter di bawah tanah, masa gas hijau melonjak dengan cepat. 192. Lin Suan melakukan perjalanan sepanjang malam dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika langit cerah, dia sudah sangat jauh dari sekte pencarian Salju. Orang-orang tua itu pasti tidak akan bisa menemukannya. Janji-janji. Monyet putih kecil itu melompat turun dari bahunya, menunjuk ke tanah dan menangis tanpa henti. Hem, ada apa? Lin Suan tidak mengerti. Monyet kecil seputih Salju terus memberi isyarat dengan sangat lincah. Lin Suan segera mengerti. Maksudmu pria berambut hijau itu masih hidup? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Astaga! Astaga! Monyet putih kecil itu menganggup dengan tatapan yang mengatakan, Tolong percaya padaku. Mungkinkah dia berada di bawah tanah? Lin Suan bingung, tapi dia tidak berani tinggal. Siapa yang tahu kalau pria berambut hijau itu masih takut dengan monyet putih kecil itu? Lin Suan tidak berani bercanda dengan hidupnya. Menggunakan Wind Thunder Steps, Lin Suan dengan cepat pergi. Gunung bersalju yang luas itu berwarna putih sejauh mata memandang. Gunung itu ditumbuhi pohon cedar yang tinggi dan lurus yang tampak seperti tombak panjang. Ada banyak binatang iblis yang bersembunyi di antara mereka. Binatang iblis di provinsi salju bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Pertama, mereka bisa bersembunyi di tengah salju tebal. Kedua, semua binatang iblis ini mengetahui keterampilan elemen es. Misalnya, Lin Suan bertemu dengan ular es yang tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan mengeluarkan sejumlah besar kabut es. Kabut es ini tidak hanya memperlambat kecepatan seseorang, tetapi juga memiliki kemungkinan tertentu untuk membekukannya menjadi es. Untungnya, reaksi Lin Suan cepat. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia mampu melewati gunung bersalju dengan lancar. Mengaum. Raungan yang memekatkan telinga menyebabkan salju di pohon berjatuhan. Seekor beruang iblis salju putih setinggi lima meter meraung dengan marah dan dengan kejam menyapu Lin Suan dengan cakarnya yang besar. Desir. Dengan kilatan cahaya pedang, Lin Suan mendarat di puncak pohon. Ledakan. Sosok jangkung itu terjatuh dengan suara keras, dan lukanya langsung membeku karena hawa dingin. Monyet putih kecil itu melompat turun dengan cepat. Dengan lambayan kaki kecilnya, ia mengeluarkan kristal iblis biru dan memakannya seperti permen. Lalu, itu melompat ke tubuh Lin Suan. Lin Suan tercengang. Ini adalah binatang iblis tingkat empat. Kristal iblisnya mengandung kekuatan yang sangat besar, serta ki iblis yang padat. Meski ia tidak berani menyerapnya dengan mudah, namun monyet kecil seputih salju ini tidak terpengaruh sedikitpun. Lin Suan masih belum menemukan sesuatu yang aneh tentang monyet putih kecil itu. Agaknya, ia belum dewasa. Karena kamu ingin memakan kristal iblis, aku akan membiarkanmu makan sepuasnya. Lin Suan bola balik melewati hutan. Mataro umunya berkedip-kedip saat dia dengan cepat mencari binatang iblis di salju. Binatang buas yang dia temukan semuanya berada di peringkat lima ke bawah. Setiap kali dia menyerang, dia hanya membutuhkan satu serangan. Kecepatannya sangat cepat. Ini adalah pedang kaisar angin. Dia terinspirasi oleh Yi Daoleng dan memiliki pemahaman baru tentang pedang kaisar angin. Sekarang, meskipun kecepatan pedangnya tidak secepat Yi Daoleng, kecepatan pedangnya tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Suan memburu binatang iblis saat dia berpergian. Kristal iblis semuanya dimakan oleh monyet putih kecil, tapi tidak berubah sama sekali. Lin Suan melihatnya dengan curiga, tapi monyet putih kecil itu benar-benar menunjukkan ekspresi jijik. Janji yang salah. Monyet putih kecil itu menunjuk kristal iblis di jarinya dengan ekspresi jijik. Kelihatannya sangat menjijikkan. Lin Suan. Monyet sialan, cukup enak kalau kamu punya sesuatu untuk dimakan. Lin Suan menggunakan jarinya untuk menjentikkan kepalanya, tapi monyet putih kecil itu dengan gesit menghindarinya. Eh, sangat cepat, Lin Suan terkejut. Manusia dan kera itu melanjutkan perjalanannya secepat kilat. Hah, hah. Tanpa disadari, hembusan angin bertiup. Salju beterbangan di langit dan menerpa wajah mereka seperti pisau. Pintu masuk gua hitam muncul di depan mereka. Angin kencang terus-menerus keluar dari sana. Pintu masuk gua tidak besar. Tingginya hanya dua meter. Permukaannya ditutupi lapisan es tebal dengan segala jenis es. Janji yang salah. Monyet putih kecil itu menunjuk ke arah gua dan membuang semua kristal iblis di tangannya. Lin Suan memutar matanya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa maksud monyet itu. Baiklah, aku akan masuk dan melihatnya. Dia mengayunkan tubuhnya dan berlari menuju gua. Semakin dekat dia ke gua, semakin kuat anginnya. Ketika dia berada 10 meter dari gua, angin hampir bisa menerbangkan seorang seniman bela diri di lapisan keempat alam lautan spiritual. Lin Suan memfokuskan matanya dan menusuk dengan pedang bekas luka musim gugur. Membelah gaya angin. Angin kencang di depannya seolah terbelah dua, bertiup ke kedua sisi. Sebuah ruang hampa muncul di tengah. Mengusir. Lin Suan tidak ragu-ragu dan dengan cepat masuk dan keluar. Setelah dia masuk, angin kencang yang telah terkoyak berkumpul kembali, menjadi lebih ganas. Lin Suan memasuki gua dan berhati-hati. Mata roh ungu bersinar. Dia seperti hantu dan tidak mengeluarkan suara apapun. Di bahunya, monyet putih kecil itu bekerja sama dan tidak mengeluarkan suara apapun. Di dalam gua gelap, dan udara juga terasa dingin. Entah kenapa, meski angin kencang di pintu masuk gua sangat kencang, tidak ada angin di dalam gua. Di bawah pengamatan mata roh ungu, Lin Suan tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa berjalan maju dengan cepat. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak berjalan lurus, tapi berjalan menuju tanah. Karena dia sudah berjalan beberapa ratus meter, tidak ada gunung yang selebar ini. Akhirnya, cahaya muncul di hadapannya. Lin Suan menjadi lebih berhati-hati. Dia pertama kali menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia berjalan mendekat. Ini adalah gua yang luas. Tanahnya dipenuhi tulang putih, banyak diantaranya membeku dalam es. Tidak ada makhluk hidup di sekitarnya. Lin Suan menemukan bahwa tulang-tulang ini ditutupi dengan bekas gigi. Ini seharusnya menjadi gua binatang buas. Dia berjalan berkeliling dan menemukan ada dunia lain di sini. Di sudut yang tidak mencolok, Lin Suan menemukan sebuah gua kecil. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan masuk. Dia langsung terpana. Meskipun gua ini tidak besar, namun sangat bersih. Tidak ada tulang atau semacamnya. Di tengahnya, ada teratai salju yang mekar dengan cahaya. Barang bagus. Mata Lin Suan berbinar. Dia dengan hati-hati mengidentifikasinya dan akhirnya memastikan bahwa itu adalah teratai salju berumur seribu tahun. Jika dia menggunakannya untuk menyeduh anggur roh, itu pasti akan mempercepat budidayanya. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Weng! Riak muncul, menghentikan Lin Suan. Ada batasannya, wajah Lin Suan menjadi gelap. Pedang bekas luka musim gugur menembus dengan kekuatan angin dan guntur, langsung mencapai batasan. Engah! Lin Suan telah menggunakan 80% kekuatannya dalam serangan ini, dan dia mampu membuat lubang pada batasan tersebut. Namun, pembatasan tersebut segera dipulihkan. Ini bukan batasan biasa. Ini dapat menyerapki roh di sekitarnya dan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Tanpa kekuatan alam roh harmonis, mustahil untuk menghancurkannya sepenuhnya, kata Lord Alkohol perlahan. Lin Suan mengusap dagunya, matanya berkedip. Janji-janji! Monyet seputih salju mengedipkan matanya yang besar dan berteriak, sangat ingin mencoba. Anda, Lin Suan curiga. Astaga! Astaga! Monyet seputih salju mengulurkan dua jarinya dan menunjuk ke arah teratai salju. Kamu ingin membaginya sama rata denganku. Lin Suan mengerti apa maksudnya. Monyet seputih salju itu mengangguk dan menepuk dadanya dengan keras. Sepertinya itu memberitahu Lin Suan untuk tidak khawatir tentang hal itu. Lin Suan terdiam. Orang ini sebenarnya mencoba bernegosiasi dengannya. Pada akhirnya, dia akhirnya setuju. Baiklah, selama kamu bisa mengeluarkannya, aku akan memberimu setengahnya. Monyet seputih salju sangat gembira. Mata besarnya berkedip dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Lin Suan fokus dan menusuk dengan pedang bekas luka musim gugur, menembus lubang pada batasan. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya putih, monyet seputih salju itu menghilang. 193. Dalam sekejap mata, monyet putih kecil itu menghilang. Ketika sadar kembali, ia sedang memeluk teratai salju seukuran kepalan tangan. Lin Suan memecah teratai salju menjadi dua dan memberikan setengahnya kepada monyet putih kecil sambil menjaga setengah lainnya dengan hati-hati. Monyet putih kecil itu dengan cepat memasukkan teratai salju ke dalam mulutnya dan menelannya. Janji-janji. Itu melompat ke bahu Lin Suan dan meringkuk menjadi bola. Sayang sekali, Lin Suan tampak sedih. Teratai salju ini adalah benda yang sangat dingin. Jika kamu dapat menemukan benda yang-yang ekstrim, aku bisa membuatkan sepoci anggur yang baik untukmu. Tuan alkohol terkekeh. Bagaimanapun, kita harus melewati provinsi kebakaran kali ini. Saya bisa mencarinya ketika waktunya tiba, jawab Lin Suan. Dia melihat sekeliling lagi dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Energi spiritual di sini sangat padat. Lord alkohol merasakannya dan berkata dengan lembut, ini seharusnya adalah arah pengumpulan roh yang mengumpulkan energi spiritual di sekitar. Mungkinkah ada yang ingin memelihara teratai salju? Tuan alkohol berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Itu tidak benar. Teratai salju ini hanya sedikit lebih tua. Tidak ada yang istimewa darinya. Mungkinkah ada sesuatu yang lain di sini? Nak, lihat ke bawah. Tuan alkohol menebak. Mata roh ungu Lin Suan berkedip saat dia melihat ke bawah. Ada awan gas biru buram dan sepotong es. Lin Suan mentransmisikan suaranya. Buka dan lihat. Mungkin ada sesuatu yang bagus. Kata Tuan alkohol. Lin Suan mulai menyerang batasan tersebut, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Saya tidak percaya. Wajah Lin Suan tegang saat dia terus-menerus menebas batasan itu dengan pedangnya. Mata monyet putih kecil itu melihat sekeliling sebelum ia masuk ke dalam ring penyimpanan. Lin Suan mengutuk pelan dan terus meretas batasan tersebut. Suara dentang terdengar terus-menerus, memenuhi gua kecil itu. Untungnya, tidak ada orang lain. Kalau tidak, itu akan mengganggu. Tiga hari kemudian, pembatasan tersebut akhirnya mengeluarkan suara retak dan hancur berkeping-keping. Wajah Lin Suan menjadi pucat saat dia menghela nafas lega. Dia duduk bersila di tanah, mengeluarkan secangkir anggur roh, dan mulai pulih. Ini adalah anggur roh yang dia bawa dari ujian darah dan api, dan dia sudah meminum setengahnya. Saat budidayanya meningkat, efek anggur roh secara bertahap melemah, tetapi masih bagus untuk memulihkan energi roh. Satu jam kemudian, Lin Suan membuka matanya. Dia perlahan berdiri dan bersiap menggali tanah. Hati-hati, jangan merusak barang-barang di bawah sana. Lin Suan mengaktifkan mata roh ungunya dan menggunakan pedang bekas luka musim gugur untuk menggali sedikit demi sedikit. Lapisan es secara bertahap menipis, dan Lin Suan bisa merasakan dinginnya ruang ini semakin kuat. Mungkinkah itu sesuatu yang aneh? Dia merasakan rambutnya berdiri tegak. Bukan hanya tubuhnya, bahkan jiwanya pun gemetar. Lanjutkan, lanjutkan. Tuan alkohol mendesak. Sambil mengertakan giginya, Lin Suan terus menggali. Akhirnya, semua lapisan es pecah, dan segumpal udara dingin muncul. KKK Saat udara dingin muncul, lingkungan sekitar dengan cepat membeku, membentuk es batu. Lin Suan merasakan gelombang udara dingin mengalir ke arahnya, membuatnya merinding. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan wind thunder steps dan berlari keluar. Udara dingin di udara menempel di pakaiannya dan dengan cepat membekukannya. Meretih. Busur listrik emas melonjak, guntur dan kilat saling terkait, menghancurkan es. Hampir saja, Lin Suan menghela nafas lega. Udara dingin yang keluar saja sudah sangat kejam. Sulit membayangkan betapa mengerikannya udara dingin itu sendiri. Melihat ke belakang, dia melihat gua kecil itu telah tertutup es. Eh, itu es Ki Mistik. Seru Tuan alkohol. Legenda mengatakan bahwa Ki Es Mistik adalah kiter dingin, dan seringkali terlahir dengan benda-benda aneh. Pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Tapi aku bahkan tidak bisa mendekat. Lin Suan menghela nafas. Jangan khawatir, aku bisa mengambil Mistik Ice Ki. Tuan alkohol berkata sambil tersenyum. Biarkan aku mencoba. Lin Suan menggunakan posisi penahan angin untuk menghancurkan es batu dan dengan cepat masuk. Lingkungan sekitar masih dingin, tetapi Mistik Ice Ki telah kembali ke tanah. Lin Suan melihat sekeliling dan melihat platform bundar dengan diameter setengah meter. Itu mengeluarkan udara dingin. Platform es beku. Itu memang sesuatu yang bagus. Tuan alkohol tertawa. Apa gunanya? Lin Suan bertanya. Ini dapat mempercepat kultivasi Anda. Ini tepat untuk Anda. Lin Suan sangat senang saat mendengar itu. Saat dia melihat ke bawah lagi, matanya bersinar. Ayo kita ambil dulu. Saat dia berbicara, sebuah lubang hitam muncul di depan Lin Suan dan perlahan berputar. Frost Ice Platform di bawah tanah tersedot, dan Mistik Ice Ki di atasnya menjadi hirup pikuk. Lin Suan tidak bergerak. Dia tahu bahwa Lord Alkohol punya solusinya. Memang benar, lubang hitam itu terus berputar, menyedot semua Mistik Ice Ki yang tersebar. Janji-janji. Monyet seputih salju tiba-tiba melompat keluar dan berteriak gembira. Lin Suan melompat ketakutan, takut sesuatu akan terjadi pada monyet itu. Monyet seputih salju itu menghisap dengan keras, dan gumpalan Mistik Ice Ki terbang keluar dan tersedot ke dalam tubuhnya. Monyet kecil itu menunjukkan ekspresi puas lalu bersendawa. Dengan tatapan bingung, monyet seputih salju itu bersembunyi kembali ke dalam ring penyimpanan. Seru Lin Suan. Dari kelihatannya, monyet seputih salju itu memang aneh. Ia tidak takut pada benda dingin yang aneh itu. Dalam sekejap mata, Frost Ice Platform diambil oleh Lord Alkohol. Mistik Ice Ki melekat padanya dan dibawa pergi. Ayo pergi, tidak ada yang tersisa. Lin Suan mengangguk, lalu berubah menjadi bayangan dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Berjalan di terowongan gelap, Lin Suan sangat bersemangat. Baru saja, dia memikirkan cara untuk menghadapi pria berambut biru itu. Itu menggunakan Mistik Ice Ki untuk menyegel pria berambut biru. Lord Alkohol juga merasa metode ini baik-baik saja. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan secepatnya. Setelah meninggalkan gua, Lin Suan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia ingin memasang jebakan dan memancing pria berambut biru itu. Saat itu turun salju lebat di malam hari. Lin Suan menemukan gua kering dan bersiap untuk beristirahat. Dengan kedua tangan membentuk segel, Lin Suan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Namun nyatanya, dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mengamati sekeliling. Hati-hati, dia datang. Lord Alkohol mengirimkan suaranya. Hati Lin Suan bergetar. Ia sengaja tidak membiarkan monyet seputih salju itu muncul untuk memancing pria berambut biru itu. Suara mendesing. Sinar hijau melesat ke arah Lin Suan dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap mata. Perasaan bahaya yang sangat besar muncul di hatinya, tapi Lin Suan tidak bertindak gegabuh. Dia sedang menunggu pria berambut biru itu mendekat. Dengan tendangan kakinya, tubuhnya terbang seperti pegas. Sinar hijau menyapu Lin Suan dan mengirimnya terbang. Darah dan ki Lin Suan melonjak. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan mengeluarkan setegup darah. Desir. Sesosok melintas dan meraih Lin Suan dengan telapak tangan lebar. Kukunya panjang dan tajam, dengan aura aneh beredar di sana. Jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Hati Lin Suan ada di tenggorokannya saat dia menatap telapak tangan. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia gagal, dia akan mati atau memperingatkan pria berambut biru itu. Jika itu terjadi, dia tidak akan punya peluang sama sekali. Saat kuku hijau hendak menyentuhnya, Lin Suan mulai bergerak. Gumpalan mistik Ice Qi melonjak dan melingkari tangan pria berambut biru itu. Sesaat kemudian, pria berambut biru itu sepertinya menemui sesuatu yang menakutkan dan segera mundur. KKK Saat dia bergerak, Ki dingin dengan cepat melonjak ke seluruh tubuhnya, memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Ini adalah mistik Ice Qi asli, bukan Ki dingin yang menyentuh pakaian Lin Suan. Kekuatan keduanya sangat berbeda. Setelah disentuh oleh mistik Ice Qi, bahkan ahli roh harmonis pun akan membeku. Mata Lin Suan bersinar saat dia melihat ke depan. 194 Di depannya, patung es besar berdiri di atas salju, mengeluarkan hawa dingin yang mengejutkan. Lin Suan tersenyum puas. Mistik Ice Qi memang mendominasi. Itu bahkan telah menyegel pria misterius berambut biru itu. Sebuah pusaran hitam muncul dan menyedot es. Saya membagi Froski menjadi lima helai. Satu helai membekukan orang ini, menyisakan empat helai. Kata Tuan Alkohol. Lin Suan mengusap dagunya. Kalau begitu, tidak bisakah aku membekukan empat orang tua lagi? Keluarga Chang, Sekte Pedang Emas, dan keluarga Yuan mungkin tidak akan melepaskannya. Bahkan garis keturunan Lin Feng mungkin akan mengambil tindakan terhadapnya. Tapi sekarang, situasinya mungkin berbeda. Bodoh. Tuan Alkohol mendengus dingin. Eski mistik ini adalah harta langka. Dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatanmu. Membekukan orang lain hanyalah tipuan kecil. Tingkatkan kekuatanku. Lin Suan sangat senang. Mulai sekarang, saya akan menggunakan mistik Eski untuk memurnikan Anda, kata Lord Alkohol. Tidak hanya dapat memurnikan tubuh dan kekuatan spiritualmu, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan jiwamu. Perbaiki kekuatan jiwaku. Lin Suan terkejut. Menurut apa yang dia ketahui, pengembangan kekuatan jiwa sangat lambat dan berbahaya. Itu jauh lebih sulit daripada pengembangan kekuatan spiritual. Itulah sebabnya hanya ada sedikit ahli prasasti di dunia ini. Ayo kita coba platform Es dulu. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Platform Es melingkar muncul di tanah seperti sebuah karya seni. Lin Suan duduk bersila di atasnya dan bersiap untuk berkultivasi. Saat dia bersentuhan dengan platform Es, tubuhnya gemetar. Rasa dinginnya hampir membuatnya menangis. Untungnya, kemauannya kuat dan dia menahannya. Dengan cepat mengedarkan seni panjang umur, Lin Suan memasuki kondisi kultivasi. Tubuhnya tertutup Es. Wajah dan alisnya tertutup Es. Lin Suan menutup matanya rapat-rapat seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia Es. Suara mendesing. Monyet seputih salju terbang dan melompat ke tanah. Ia menatap Lin Suan dengan matanya yang besar. Janji-janji. Ia merasa bosan beberapa saat sebelum ia mengendus udara dengan hidungnya dan berlari ke kejauhan. Di gunung yang tertutup salju, sekelompok sosok sedang berjalan melewati hutan. Berhenti. Tiba-tiba, seluruh kelompok itu berhenti. Tuan muda, ada apa? Seorang tetua berjubah abu-abu bertanya. Monyet kecil yang aneh. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan mantel bulu. Matanya dengan rakus menatap seekor monyet putih kecil di pohon di depannya. Janji yang salah. Monyet kecil di pohon itu adalah si kecil Lin Suan. Ia sedang memakan buah yang tidak diketahui. Matanya penuh dengan penghinaan. Ia sangat cerdas. Ia jauh lebih kuat daripada binatang iblis di kampung halaman. Pemuda itu sangat gembira. Dia menunjuk monyet itu dan berkata, Tuan muda ini menginginkannya. Jangan khawatir, Tuan muda. Pelayan tua ini akan segera menangkapnya. Sosok lelaki tua berjubah abu-abu itu melintas dan terbang ke puncak pohon seperti kilat. Lalu, dia melambaikan tangannya tanpa ampun. Janji yang salah. Monyet putih kecil itu berteriak dua kali, lalu menghilang dengan suara mendesing. Eh, tetua berjubah abu-abu itu terkejut. Dia adalah seorang seniman bela diri di lapisan ke-6 tingkat lautan spiritual, dan kecepatannya sangat cepat. Namun monyet putih kecil itu masih berhasil melarikan diri. Ini pasti monyet mutan. Tuan muda, jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Di sana. Seseorang dalam kelompok itu berseru. Wuss. Tetua berjubah abu-abu terus menghindar untuk menangkap monyet kecil itu, tetapi monyet itu berhasil lolos. Ayo kita pergi bersama dan menangkapnya untuk Tuan muda ini. Pemuda itu sangat marah. Banyak orang maju, dan hanya tiga seniman bela diri yang tersisa untuk menjaga pemuda itu. Mereka berdiri dalam posisi yang sangat ketat, melindungi pemuda di tengah. Tidak lama kemudian, orang-orang ini kembali dengan tangan kosong. Tuan muda, monyet itu terlalu licik. Tidak, beberapa orang berbisik. Sampah, banyak sampah. Pemuda itu sangat marah dan terus berteriak. Tuan muda, saya pikir kita harus pergi ke sekte pencarian salju dulu. Saat ini, kulau dan yang lainnya seharusnya sudah tiba. Kata sesepuh berjubah abu-abu. Huff, negara sia benar-benar membosankan. Tidak mudah menemukan sesuatu yang bagus, tetapi pada akhirnya, ia kabur. Wajah pemuda itu muram. Ayo pergi ke sekte pencari salju. Kelompok yang terdiri lebih dari sepuluh orang melanjutkan perjalanan mereka lagi. Namun, setelah beberapa langkah, bola salju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang. Peng-peng-peng. Seseorang dalam kelompok itu tertabrak, dan salju memercik ke wajahnya. Meski tidak sakit, namun membuatnya sangat malu. Siapa itu? Keluar. Seseorang berteriak. Astaga, astaga. Suara mengejek terdengar. Di salju di depan, seekor monyet seukuran telapak tangan membungkus sambil tertawa. Itu dia, semua orang marah, kecuali pemuda yang matanya bersinar. Tuan muda ini memerintahkan kalian semua untuk menangkapnya. Banyak orang dalam kelompok itu yang lari, dan bahkan pemuda itu segera pindah. Sekelompok orang pergi menangkap monyet tersebut. Sayangnya, monyet seputih salju itu terlalu cepat, dan orang-orang ini hanya bisa memakan debu di belakangnya. Namun untungnya kali ini mereka tidak kalah. Jejak kemarahan muncul di wajah monyet seputih salju. Matanya yang seperti permata hitam menoleh, lalu berlari ke arah gua. Suara mendesing. Monyet seputih salju melompat mundur dan kembali ke sisi linsuan. Hei, ada seseorang di depan. Seseorang dalam kelompok itu berseru. Aku tidak peduli apakah ada seseorang atau tidak. Yang kuinginkan adalah milikku. Pemuda itu tidak merasa khawatir dan langsung bergegas ke depan. Orang-orang di belakangnya hanya bisa bergegas mengikuti. Ini beku. Apakah beku sampai mati? Seseorang bingung. Semua orang melihat sosok di depan dan melihat orang itu sedang duduk di atas balok es. Seluruh tubuhnya membeku, dan dia tidak bergerak. Pemuda ini adalah linsuan. Dia tidak menyangka monyet seputih salju akan membawa kembali sekelompok orang seperti itu. Mata tetua berjubah abu-abu itu bersinar. Dia menatap balok es tempat linsuan duduk. Tuan muda, kami kaya. Suara tetua berjubah abu-abu itu bergetar. Jika saya tidak salah, itu pasti Frost Platform yang legendaris. Itu adalah harta karun untuk budidaya. Penatua berjubah abu-abu sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk merebutnya. Platform embun beku. Pemuda itu merenung. Anggota kelompok lainnya juga bingung. Dengan itu, kecepatan kultifasimu bisa meningkat tiga hingga lima kali lipat. Tetua berjubah abu-abu itu dengan cepat menjelaskan. Meneguk. Meneguk. Suara air liur yang ditelan terdengar dari rombongan. Sekelompok orang menatap balok es bundar itu. Tunggu apa lagi? Cepat ambil. Mata pemuda itu berbinar. Segera, beberapa orang bergegas mendekat dan mencoba merebut Frost Platform. Huo. Linsuan tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti pedang, dingin dan menakutkan. Retak-retak-retak. Es di tubuhnya pecah, memperlihatkan tubuh asli linsuan. Orang-orang itu berhenti dan memandang linsuan dengan hati-hati. Ekspresi tetua berjubah abu-abu itu berubah. Dia berbicara terlebih dahulu, Tuan Muda Kami menyukai batu yang Anda duduki. Mengapa Anda tidak menyebutkan harganya? Batu, bibir linsuan melengkung. Dia telah mendengar percakapan mereka. Perlahan berdiri, linsuan melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan Frost Platform. Tidak untuk dijual, linsuan berkata dengan dingin. Janji yang salah. Monyet seputih salju melompat ke bahu linsuan dan mulai memberi isyarat. Brat, tahukah kamu siapa kami? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada Tuan Muda Kami. Seseorang dalam kelompok itu berteriak. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Tuan Muda jelas tidak sabar. Rebut Frost Platform dan monyet kecil itu. Lalu patahkan anggota tubuhnya dan lemparkan dia ke kawanan Serigala. 195. Anak Muda itu sangat sombong. Dia tidak hanya ingin merampok, tetapi dia juga mengancam akan melumpuhkan linsuan dan memberikannya kepada Serigala. Murid keluarga manakah ini yang begitu kejam? Linsuan menyipitkan matanya dan melihat sekelompok orang di seberangnya. Ada sekitar 10 orang, semuanya berada di langit keempat tingkat samudera spiritual ke atas. Di antara mereka, tetua berjubah abu-abu telah mencapai langit ke enam tingkat samudera spiritual, dan tiga orang di samping anak muda itu berada di puncak langit kelima. Dengan kombinasi semacam ini, selain monster tua Harmonious Spirit Rilem, tidak ada yang takut sama sekali. Linsuan tidak bergerak, tubuhnya melintas dan dia hendak pergi. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Tiga seniman bela diri di dekat Linsuan menyerang seketika, tiga gelombang kekuatan memancar keluar. Jika itu adalah seniman bela diri normal di langit ketiga tingkat samudera spiritual, dia pasti sudah lama mati karena serangan menjepit seperti itu. Linsuan menggunakan Wind Thunder Step dan menghindari serangan ketiganya. Dia benar-benar bisa mengelak. Ketiga seniman bela diri itu terkejut. Serang dengan kekuatan penuh. Anak muda ini memiliki harta yang besar, jadi kekuatannya jelas tidak biasa. Kata sesepuh berjubah abu-abu. Bunuh dia secara langsung, jangan menahan diri. Tiga seniman bela diri di lapisan keempat spiritual Ocean Tier tersenyum jahat dan mengepung Linsuan. Anak muda, saat kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, buka matamu. Berani menyinggung tuan muda kita, kamu mendekati kematian. Ketiganya menyerang bersama-sama, dan gelombang kekuatan yang menakutkan cukup untuk melukai seorang seniman bela diri di lapisan kelima tingkat lautan spiritual. Mata Linsuan terfokus. Orang-orang ini terus mencari masalah dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bukan orang yang suka mencari masalah, tapi dia juga tidak takut. Sekarang seseorang ingin membunuhnya, dia jelas tidak akan menunjukkan belas kasihan. Badai petir. Dalam jarak sepuluh meter, tiba-tiba terjadi badai dan kilat, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Derai-derai. Dengan suara yang keras, ketiganya jatuh ke tanah, tubuh mereka hangus hitam. Apa, orang-orang di seberangnya tercengang, tidak dapat mempercayainya sejenak. Wajah tetua berjubah abu-abu itu suram saat dia terus menilai Linsuan, seolah memikirkan sesuatu. Anak muda, kamu berani membunuh bangsaku, tahukah kamu siapa aku? Anak muda itu meraung, matanya penuh amarah. Dia datang kesia dan tidak menganggap serius siapapun, tapi dia tidak menyangka akan menderita kerugian di gunung salju ini. Pergi, bunuh dia. Bocah, menyerahlah dengan patuh. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin, meskipun kekuatanmu luar biasa, kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawan kami. Lagi pula, para tetua kita adalah tamu di sekte pencarian salju. Apakah menurutmu kamu punya kesempatan untuk melarikan diri? Sejak pertarungan dimulai, Linsuan tidak mungkin membiarkan orang-orang ini pergi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat bergegas mendekat. Dengan jentikan jarinya, pedang bekas luka musim gugur muncul di tangannya. Cii. Dengan kilatan cahaya pedang, seorang seniman bela diri jatuh ke tanah dengan suara keras. Semuanya mundur. Tetua berjubah abu-abu itu berteriak. Dia tahu bahwa Linsuan luar biasa, dan seniman bela diri normal di langit keempat alam lautan spiritual bukanlah tandingannya. Sekelompok orang mundur dan menatap Linsuan dengan hati-hati. Penatua Zou, mari kita lakukan. Kata tiga seniman bela diri yang selama ini melindungi Tuan Muda. Baiklah, Penatua berjubah abu-abu itu mengangguk. Ketiganya muncul dalam sekejap dan mengelilingi Linsuan dalam formasi segitiga. Biarkan aku melihat pada level apa seniman bela diri Sia berada. Salah satu dari mereka mendengus dingin. Linsuan sedikit terkejut. Tampaknya orang-orang ini bukan berasal dari Sia. Maka kekhawatirannya pun berkurang. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, mereka pasti akan mengejarnya tanpa henti. Selain itu, ada tetua di sekte pencarian salju. Mereka yang bisa disebut tetua haruslah monster tua di alam roh harmonis. Demi keselamatannya sendiri, Linsuan hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan ayunan pedang bekas luka musim gugur, cahaya pedang yang tajam terbang keluar. Formasi pedang bayangan. Ketiganya bekerja sama dan melakukan formasi, menjebak Linsuan di dalam. Sesosok manusia terbang dengan pedang tajam di tangannya, menyodorkannya ke arah Linsuan. Gaya Pemisahan Angin Dengan tusukan pedang, sosok manusia itu tanpa ampun terkoyak dan berubah menjadi energi lagi, bergabung ke dalam formasi pedang. Gaya Memadukan Angin Pedang Ki yang tak bersuara menusuk ke arah salah satu seniman bela diri. Udara terkoyak saat cahaya pedang yang menyilaukan menebas pinggang seniman bela diri itu. Percuma saja. Dengan ketiganya bekerja bersama, formasi pedang bersinar terang, membubarkan serangan Linsuan. Kami bahkan telah menjebak seorang seniman bela diri di langit ke-6 alam laut spiritual, apalagi seorang anak kecil di alam langit ke-3 laut spiritual. Serahkan barang itu, dan kami akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Atau yang lain, Huff. Ketiganya terdengar dingin saat serangan mereka tiba-tiba menjadi tajam. Lusinan bayangan pedang terbang ke arahnya dari segala sudut, menutupi seluruh tubuhnya. Pedangki menjerit seolah-olah itu adalah pedang sungguhan. Kekuatannya sebanding dengan serangan dari seorang seniman bela diri di alam langit ke-6 dari laut spiritual. Tubuh Linsuan juga berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke segala arah. Cici-cici. Hampir 90% hantu ditembus oleh pedangki. Tubuh asli Linsuan juga diserang. Sial. Dia mengangkat pedangnya untuk memblokir, tapi lengannya mati rasa karena dampaknya. Kekuatan yang sangat menakutkan, Linsuan sedikit terkejut. Formasi pedang ini dapat menggabungkan kekuatan ketiganya, melepaskan kekuatan seorang seniman bela diri di alam langit ke-6 laut spiritual. Dan ketika mereka diserang, mereka dapat membagi serangan menjadi tiga bagian, berbagi beban. Mataro Ungu Linsuan bersinar, dan dia mengerti dalam sekejap. Aku hanya bisa mematahkan formasi pedang mereka. Cahaya Ungu bersinar di matanya, dan kekuatan jiwa tak terlihat menembus ke arah salah satu seniman bela diri. Ah! Seniman bela diri itu berteriak, dan aura di tubuhnya membeku. Pedang kaisar angin. Linsuan mengoperasikan niat pedang, melepaskan pedang kaisar angin, dan menusuk ke arah seniman bela diri itu. Darah berceceran, dan pedang menggorok-tenggorokan. Formasi pedang pecah dengan sendirinya, dan dua seniman bela diri yang tersisa terkejut. Formasi pedang mereka belum pernah gagal sebelumnya, tetapi hari ini, formasi itu dipatahkan oleh seseorang, dan salah satu dari mereka bahkan mati. Kamu mendekati kematian. Keduanya sangat marah dan menyerang dengan gila-gilaan. Niat pedang melonjak, dan aura Linsuan meningkat secara ekstrim. Niat pedang, itu sebenarnya niat pedang. Wajah kedua seniman bela diri itu pucat, dan aura mereka ditekan. Orang-orang di kejauhan terkejut ketika mereka datang, seolah-olah mereka tidak menyangka akan melihat seniman bela diri yang memahami maksud pedang di sini. Meskipun niat pedangmu kuat, budidayamu lemah. Mati. Keduanya menahan tekanan, dan pedang panjang mereka menusuk ke arah Linsuan dengan ganas. Pembunuhan Jiwa Linsuan melepaskan serangan mata roh ungu, dan kekuatan jiwanya yang kuat berubah menjadi lonjakan tajam, menusuk ke salah satu dari mereka. Auman Singa. Linsuan menyerang secara berurutan, melepaskan serangan gelombang suara lagi. Keduanya terkejut secara mental, terutama para seniman bela diri yang terkena pembunuhan jiwa, yang kehilangan akal untuk sementara waktu. Dalam pertarungan antar ahli, mereka memperjuangkan inisiatif. Pedang bekas luka musim bugur sedingin air, dan dengan kilatan cahaya, sebuah kepala terbang. Ah! Seniman bela diri terakhir mundur dengan panik karena ketakutan. Iblis, dia iblis. Terlalu mengerikan, dua seniman bela diri di lapisan kelima alam lautan spiritual mati dengan mudah. Dan lawannya adalah seorang seniman bela diri di lapisan ketiga alam lautan spiritual. Apakah dia masih manusia? Apakah semua seniman bela diri disia begitu kuat? Tiba-tiba, sekelompok orang di kejauhan menjadi pucat, dan suasana menjadi sangat sunyi. Lin Xuan melambaikan pedang panjangnya, dan pedang ki berbentuk setengah bulan sepanjang dua meter terbang seperti cahaya bulan. Oh! Pria yang melarikan diri itu terbelah menjadi dua, jatuh ke tanah. Meneguk. Sekelompok orang mundur dua langkah dengan gelisah, dan wajah Tuan Muda yang sombong itu juga pucat. Elder, Elder Zhou, teriaknya gugup. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dia bukan lawan saya. Aura di dalam tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu meledak seluruhnya, seperti lautan yang mengamuk, membuat hatinya bergetar. Aura Lin Xuan membeku, dan dia merasakan tekanan yang membuat gerakannya melambat. Seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri di lapisan ke enam alam lautan spiritual. Nak, mati. Orang tua berjubah abu-abu itu melangkah keluar, dan kelima jarinya membentuk cakar, meraih ke depan. 196. Tangan cakar elang. Lima garis cahaya terbang keluar dari jari-jarinya, membentuk cakar raksasa sepanjang puluhan meter di udara, dan jatuh. Hong. Tanah terbelah, dan lima parit dalam muncul, panjangnya puluhan meter, mengerikan dan menakutkan. Lin Xuan menghindar dengan cepat, dan manik biru muncul di tangannya. Ini adalah manik petir yang diperoleh dari Chang Lei hari itu. Dikatakan mampu membunuh semua seniman bela diri di bawah tingkat ketujuh dari tingkat lautan spiritual. Lin Xuan menyerbu keluar, berlari menuju pria tua berjubah abu-abu itu. Di langit, cakar elang raksasa muncul lagi, menamparkan dengan sangat ganas. Suara-suara yang menusuk udara terdengar satu demi satu, seolah-olah lima tombak menembus, menembus udara. Lin Xuan seperti gumpalan asap hijau, melayang tertiup angin. Dia menghindari semua serangan yang tampaknya berbahaya. Suara mendesing. Bergerak lagi, dia menjentikkan manik petir di tangannya. Manik guntur sepertinya menyatu dengan angin, tidak menghasilkan sedikitpun fluktuasi. Hanya ketika dia mendekati lelaki tua berjubah abu-abu itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu menemukan keberadaan manik guntur. Pemuda di kejauhan mencibir. Dia memutuskan bahwa setelah menangkap Lin Xuan, dia akan menyiksanya sampai mati. Namun, suara gemuruh yang memekatkan telinga membangunkannya. Tempat di mana lelaki tua berjubah abu-abu itu berada di selimuti energi petir yang menakutkan. Area sekitar puluhan meter dipenuhi dengan petir biru, seolah-olah naga petir sedang berguling. Petir menyambar di mana-mana, dan kelompok itu tercengang. Ekspresi tuan muda itu sangat menarik, berubah berkali-kali sebelum akhirnya menunjukkan kepanikan. Tuan muda, jangan khawatir. Penatua Zhou adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-6 dari tingkat lautan spiritual, dia seharusnya baik-baik saja. Petir menghilang, dan situasi di dalam terungkap. Sebuah lubang besar berdiameter puluhan meter, kedalaman lebih dari 10 meter, dan bagian atasnya hangus hitam. Orang tua berjubah abu-abu itu berlumuran darah. Salah satu lengannya sepertinya terlepas, dan luka mengerikan muncul di dadanya. Nak, aku ingin kamu mati. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu mengerikan. Setiap kali dia berbicara, dia akan mengeluarkan banyak darah. Dia terluka parah. Jika Anda tidak memiliki niat buruk saat itu, hasilnya tidak akan seperti ini sekarang. Suara linsuan dingin, kau sendiri yang menyebabkan ini. Pedang kaisar angin. Tubuhnya menjadi tidak menentu, seolah-olah sedang bermimpi, dan kecepatannya sangat cepat. Saat cahaya pedang menyala, mata tetua berjubah abu-abu itu melebar dan dia jatuh ke tanah dengan kebencian. Linsuan berbalik dan memandang dengan acuh-ta'acuh pada sekelompok orang di kejauhan. Kamu, kamu jangan datang. Suara tuan muda itu bergetar. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Kami berasal dari keluarga ku negeri bayangan. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Linsuan terdiam saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Ingat, kamu harus menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Suaranya dingin saat dia perlahan mengangkat pedangnya. Berlari. Kelompok orang ini tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan melarikan diri ke segala arah. Selama salah satu dari kalian lolos, kalian akan mati tanpa kuburan. Tuan muda berkata dengan ekspresi galak. Apakah begitu? Linsuan menikam dengan pedangnya, dan gelombang pedang hijau emas menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Engah, engah. Setiap seniman bela diri yang menghadapi gelombang pedang semuanya dipotong menjadi dua bagian. Jangkauan serangan Wind Thunder Sword Wave sangat luas, dan sekarang bisa membunuh semua orang dalam jarak 20 meter. Tak satu pun dari seniman bela diri itu yang lolos, termasuk Tuan Muda, yang juga terbelah menjadi dua oleh gelombang pedang. Setelah mengambil cincin penyimpanan mereka, Linsuan segera pergi. Huh. Angin dingin bertiup, dan salju memenuhi sekeliling, dengan cepat menutupi orang-orang ini. Linsuan berlari sampai ke provinsi kebakaran. Dia menjinakkan serigala salju sebagai alat transportasi, dan dia terus-menerus dalam kondisi budidaya. Melihat bahwa dia akan mencapai perbatasan provinsi salju, Linsuan terbangun dari budidayanya. Dia sekarang berada di puncak lapisan ketiga alam laut roh, dan akan segera menembus lapisan keempat. Ini semua berkat Ice Platform. Jika tidak, ia memerlukan setidaknya dua hingga tiga bulan untuk mencapai puncak lapisan ketiga. Sepertinya peningkatanmu lebih cepat dari yang kubayangkan, kata Lord Alkohol sambil tersenyum. Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Linsuan mengangguk. Dia secara alami tahu apa arti langkah selanjutnya. Sekarang dia telah beradaptasi dengan udara dingin dari Platform S, dia bisa mencoba menggunakan Mystic Ice Key untuk meredam tubuhnya. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa secara langsung menyentuh gumpalan Mystic Ice Key. Orang harus tahu bahwa bahkan seseorang sekuatria misterius berambut hijau pun membeku, apalagi dia. Lord Alkohol membagi gumpalan Mystic Ice Key menjadi sembilan gumpalan, memungkinkan Linsuan menahan udara dingin dan meredam tubuhnya. Aku bisa memulainya, tapi sebelum itu, aku harus membereskannya. Dia mengendarai serigala salju ke tempat yang bersih. Dengan membalikkan telapak tangannya, semua cincin penyimpanan seniman bela diri keluarga ku muncul di tangannya. Di antara mereka, Linsuan paling tertarik pada cincin penyimpanan dua orang. Salah satunya adalah milik Tuan Muda, dan yang lainnya adalah milik tetua berpakaian abu-abu. Dia pertama kali melihat cincin penyimpanan tetua berpakaian abu-abu itu. Ada 500 ribu batu roh tingkat rendah, tiga artefak tingkat manusia, dan beberapa ramuan. Selain itu, ada beberapa teknik bela diri. Misalnya, ada teknik bela diri tingkat roh tingkat rendah, cakar elang. Linsuan telah melihat kekuatan teknik bela diri ini. Meskipun dia tidak tertarik untuk mengolahnya, dia bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Teknik bela diri tingkat roh tingkat rendah bernilai sekitar 3.000 batu roh tingkat menengah. Bisa dibilang cukup berharga. Setelah melihat cincin penyimpanan tetua berpakaian abu-abu, Linsuan menyelidiki cincin penyimpanan Tuan Muda dengan kekuatan jiwanya. Linsuan menghela nafas pelan. Barang-barang di dalamnya bahkan lebih kaya daripada milik orang tua berpakaian abu-abu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda dari klan keluarga besar. Linsuan melihat secara kasar dan menemukan 800.000 batu roh tingkat rendah, 500 batu roh tingkat menengah, tombak tingkat hitam, beberapa teknik budidaya, dan peta kuno. Barang milik kedua orang ini saja bernilai lebih dari 2 juta batu roh tingkat rendah. Linsuan mengeluarkan peta dan melihatnya dengan cermat. Peta itu seukuran 2 telapak tangan, tapi belum lengkap. Ujung-ujungnya sepertinya terpotong oleh senjata tajam. Beberapa puncak gunung ditandai dengan titik-titik merah. Linsuan menghitung total 5 titik merah. Di bagian bawah peta, ada kata, spirit. Itu sangat berani dan kuat. Roh, mata Linsuan berkedip ketika dia tiba-tiba teringat peta yang diperoleh Lin Feng dari pelelangan. Harta karun tingkat roh. Suaranya dipenuhi ketidakpastian. Lupakan saja, aku akan membereskannya setelah masalah menara prasasti selesai. Setelah menyingkirkan semuanya, Linsuan mengirimkan suaranya ke Lord Alkohol. Dia ingin mempelajari pria berambut hijau itu secara menyeluruh dan melihat siapa dia. Sebuah pusaran hitam muncul dari udara tipis saat patung es besar jatuh ke tanah. Linsuan mendekat dan menatap pria berambut hijau di dalam. Meski pria berambut hijau itu membeku di dalam, matanya tampak bisa bergerak. Ketika dia melihat Linsuan, dua bola api hijau muncul di matanya. Sial, dia masih hidup. Linsuan mengutup dengan lembut. Tuan Alkohol, apakah Anda punya cara untuk menyelidiki identitasnya? Meski dia hanya avatar, aku masih bisa memasang segel budak padanya dan membuatnya mematuhimu. Tuan Alkohol tersenyum acuh tak acuh. Jejak budak, bibir Linsuan membentuk senyuman. Kalau begitu sudah diputuskan. Di dalam es, pria berambut hijau sepertinya telah mendengar kata-kata Linsuan. Lampu hijau di matanya berkedip-kedip, dan dia sangat marah. Namun, tidak mudah menggunakan segel budak. Pertama, kamu perlu meningkatkan kekuatan jiwamu ke level Master Prasasti kelas 2, Lord Alkohol berkata perlahan. 197. Prasasti kelas 2, Gumam Linsuan. Dia telah menjadi Master Prasasti kelas 1 sejak lama dan sekarang bisa memurnikan anggur roh kelas 1 sendiri. Namun, tidak mudah untuk menjadi Master Prasasti kelas 2. Itu adalah lompatan kualitatif dari kelas 1 ke kelas 2. Untuk itu diperlukan segel jiwa dalam pikiran Master Prasasti untuk terbelah dari satu segel menjadi dua. Selain memiliki kekuatan jiwa yang kuat, juga diperlukan teknik khusus. Namun, dengan adanya Lord Alkohol, dia tidak perlu mengkhawatirkan tekniknya. Dia hanya perlu meningkatkan kekuatan jiwanya. Setelah menyingkirkan patung es besar itu, Linsuan berbisik, Tuan Alkohol, mari kita mulai penyempurnaan dari Mystic Ice Key. Prosesnya akan sedikit menyakitkan. Anda harus menanggungnya. Linsuan menganggup dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Lord Alkohol menyuntikkan segumpal Mystic Ice Key ke dalam tubuhnya dan mengedarkannya melalui meridian rohnya. Energi dingin yang aneh langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah ribuan jarum es menusup dirinya. Bukan hanya tubuh fisiknya, bahkan jiwanya pun seakan membeku. Wajah Linsuan menjadi pahit. Bagaimana ini sedikit menyakitkan? Ini sangat menyakitkan. Itu seratus kali lebih dingin dari ice platform. Secara bertahap, kesadaran Linsuan menjadi kabur. Segel pedang naga besar dalam pikirannya dan niat pedang di tubuhnya bergemuruh bersama, melepaskan kemauan yang secara bertahap membangunkan Linsuan. Seni panjang umur di tubuhnya beredar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mencoba membuat segel pedang naga besar dan benih niat pedang beresonansi. Ini akan membuatnya tetap terjaga. Tindakannya yang tidak disengaja ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Dalam pikirannya, segel pedang naga besar sepertinya berubah menjadi naga biru yang terus berjatuhan. Benih niat pedang juga terus berdengung. Akhirnya, pedang kecil misterius di tubuhnya bergetar lembut dan memancarkan cahaya lembut. Mengaum. Segel pedang naga besar berubah menjadi naga biru dan terbang keluar dari pikirannya, bergegas menuju benih niat pedang. Keduanya bertabrakan dan menyatu dengan sempurna. Segel pedang naga besar yang menyatu terbang ke pedang kecil misterius dan membentuk pola naga besar. Hanya kepala naga yang terlihat jelas, dan bagian lainnya buram. Linsuan merasa niat pedangnya menjadi lebih kuat. Kalau dulu 10%, sekarang minimal 20%. Biasanya, 30% SWAT Inten dianggap sebagai small success SWAT Inten. Linsuan hanya selangkah lagi dari kesuksesan kecil. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu maksud pedang naga besar, kata Linsuan dalam hatinya. Seolah-olah telah mendengar suara Linsuan, pola naga pada belati misterius memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan niat pedang naga besar, perlawanan Linsuan terhadap Mystic Ice Key juga sedikit lebih kuat. Lord Alkohol mengendalikan Mystic Ice Key dan terus mengaguminya. Dia tidak menyangka Great Dragon Sword Cell akan menyatu dengan Seat of Sword Inten. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan benar-benar menemukan yang asli, bisik Lord Alkohol saat suaranya menjadi lebih lembut. Lima menit kemudian, Lord Alkohol mengeluarkan Mystic Ice Key. Seluruh tubuh Linsuan membiru karena kedinginan, dan ada cahaya biru samar di kulitnya. Dia menyalurkan seni panjang umur. Spirit Ocean di dalam tubuhnya bergetar, dan tiga gelombang bergemuruh. Arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, dia pulih. Perasaan yang paling langsung adalah pikirannya menjadi lebih jernih, dan indranya menjadi lebih tajam. Dengan lembut mengangkat tangannya, Linsuan dengan cepat menggambar sebuah prasasti di udara. Seluruh proses berjalan lancar tanpa jeda. Kecepatanku sebenarnya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Linsuan sangat senang. Prasasti ini sangat rumit. Dulu, dia membutuhkan waktu puluhan detik untuk menggambarnya. Namun kini, dia hanya membutuhkan belasan detik untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, gerakannya jauh lebih halus. Seperti yang diharapkan dari Mystic Ice Key. Ini benar-benar efektif. Linsuan sangat gembira. Aku tidak membeku tanpa alasan. Tidak hanya kekuatan jiwanya yang diperkuat, tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Linsuan merasa tubuhnya seperti tungku, dan ki serta darahnya melimpah. Ledakan. Dia menekan, menciptakan ruang hampa di udara. Jika dia bertemu Yan Hui sekarang, dia mungkin bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Linsuan dipenuhi dengan keyakinan. Merasakan perubahan di tubuhnya, Linsuan bekerja lebih keras. Dia mengeluarkan frost platform dan duduk bersila di atasnya. Setelah meminum secangkir anggur roh, dia mulai mengolah laut spiritualnya. Malam berlalu dalam keheningan saat dia berkultivasi. Keesokan harinya, Linsuan mengendarai serigala salju dan berangkat lagi. Setengah hari kemudian, dia tiba di luar kota. Kota angin dingin. Linsuan melihat kata-kata besar di gerbang kota dan melompat dari serigala salju. Kembali, dia menepuk kepala serigala salju dan melepaskan kendalinya. Serigala salju melolong ke langit lalu segera pergi. Setelah memasuki kota, Linsuan menemukan sebuah restoran dan memesan beberapa hidangan lesat. Dia perlahan mencicipinya. Beberapa hari ini, dia berjalan di jalan pegunungan. Tubuh dan pikirannya agak lelah. Dia butuh istirahat yang baik. Budidaya seperti mata air, ini menekankan ketegangan dan relaksasi. Dia tidak bisa terlalu santai. Jika dia terlalu santai, dia akan tertinggal dan menjadi malas. Tapi dia juga tidak boleh terlalu tegang. Di bawah tekanan tinggi untuk waktu yang lama, seorang seniman bela diri akan pingsan. Menyeimbangkan ketegangan dan relaksasi adalah cara raja. Restoran ini disebut Restoran Snowcran. Dikatakan bahwa seorang ahli yang tiada taranya telah tiba di sini dengan menggunakan bango salju, sehingga keturunannya menamainya dengan nama bango salju. Setelah naik ke lantai dua, Linsuan menemukan bahwa jendela di lantai atas semuanya berlubang dan bertatahkan patung es. Kebanyakan dari mereka diukir dengan snowcranes. Konon inilah salah satu ciri khas restoran ini. Linsuan minum sambil mendengarkan diskusi orang lain. Perjamuan sekte pencari salju baru saja berakhir. Saat ini, sebagian besar seniman bela diri sedang mendiskusikan masalah ini. Tahukah kalian, perjamuan kali ini terlalu seru, dan bahkan seorang jenius muncul. Seseorang berkata secara misterius. Jenius? Jenius apa? Beberapa orang tidak mengerti. Seorang pendekar pedang bernama Linsuan. Dikatakan bahwa dia memahami maksud pedang. Niat pedang. Kebanyakan orang tidak mempercayainya. Benarkah? Kamu belum pernah ke sana? Bagaimana kamu tahu? Huh, aku tidak pergi, tapi kakak laki-lakiku yang pergi. Menurutnya, Linsuan bukan hanya seorang jenius yang memahami maksud pedang, tetapi juga murid dari Swatpool Mansion. Rumah kolam pedang. Banyak seniman bela diri yang tiba-tiba menyadari dan kemudian mulai berdiskusi. Rumah kolam pedang ini layak disebut sekte besar di dunia. Pertama ada seorang jenius seperti Lin Feng, dan sekarang ada Linsuan. Ini bukan apa-apa. Saya membeli daftar naga tersembunyi kemarin lusa. Jelas ditandai bahwa Linsuan ini sudah berada di peringkat ke-20 dalam daftar. Sekelompok orang berdiskusi, sebagian besar seputar berbagai orang jenius. Tentu saja, orang yang paling banyak disebutkan adalah Linsuan. Mau bagaimana lagi? Seorang anak tak dikenal tiba-tiba menjadi seniman bela diri peringkat 20 di Hidden Dragon Roll. Perubahan ini terlalu besar. Hampir semua orang memperhatikannya. Hei, tahukah kamu, konon sesuatu yang besar terjadi di sekte pencarian salju? Seseorang berkata. Sepertinya seseorang dari negeri bayangan terbunuh dalam perjalanan. Tubuh mereka terkubur di salju. Di mana pembunuhnya? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu. Dia sudah lama melarikan diri. Ketika Linsuan mendengar ini, alisnya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka keluarga ku akan mengetahuinya secepat itu. Namun, dia tidak takut. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun, jadi tidak ada yang mencurigainya. Saat dia berpikir, sesosok tubuh duduk di hadapannya. 198. Mengapa kamu di sini? Aku sudah lama mencarimu. Suara yang sedikit centil terdengar saat seorang wanita muda duduk di seberang Linsuan. Wanita ini berusia sekitar 20 tahun dan memiliki paras cantik. Dia menatap Linsuan dengan sepasang mata yang mempesona. Kamu pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Linsuan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Wanita cantik itu mengambil anggur di atas meja dan meminumnya. Linsuan memandang wanita di depannya dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, alisnya bergerak-gerak dan dia melihat ke depan. Ada beberapa sosok yang berkedip-kedip, mata mereka membawa niat dingin. Sebagian besar mata itu menatap wanita di seberang Linsuan, tetapi mereka juga menatap Linsuan dengan sikap bermusuhan. Jelas, mereka telah mengelompokkan Linsuan dan wanita muda itu bersama-sama. Wajah Linsuan menjadi gelap. Entah kenapa dia digunakan sebagai tameng, yang membuatnya tidak bahagia. Terutama ketika dia tidak tahu siapa orang-orang ini. Kamu ingin menggunakan aku sebagai tameng. Aku khawatir kamu membuat keputusan yang salah. Linsuan mencibir dan hendak pergi. Tunggu, wajah wanita muda itu berubah dan dia jelas terlihat cemas. Aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Matanya dipenuhi permohonan dan dia memiliki tampilan yang lembut dan menyedihkan. Dunia bawah itu berbahaya. Maafkan aku karena tidak berdaya. Linsuan tidak ingin terlibat dalam perjuangan orang lain. Yakinlah, Tuan muda, selama Anda membantu, saya pasti akan membalas Anda dengan hadiah yang luar biasa. Melihat Linsuan tidak tergerak, wanita muda itu mengertakkan gigi dan mengirimkan transmisi suara, satu prasasti kuno. Linsuan mengangkat alisnya dan dengan dingin menatapnya, seolah dia akan menyerang kapan saja. Wanita muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera berkata, Tuan muda, jangan salah paham. Anda adalah satu-satunya ahli prasasti di seluruh restoran. Wanita kecil ini tahu. Tatapan Linsuan melembut. Dia tahu bahwa jika kekuatan jiwa seseorang kuat, mereka pasti bisa merasakan master prasasti lainnya. Apakah memang ada prasasti kuno? Linsuan perlahan bertanya. N, gadis muda itu mengangguk. Aku harap kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak. Linsuan tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi peringatannya jelas. Dia berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ikutlah denganku. Gadis muda itu menghela nafas lega dan mengikuti di belakang Linsuan. Dia memang sedang diikuti. Setelah tiba di restoran ini, dia bisa melihat sekilas bahwa Linsuan bukanlah orang biasa. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada kekuatan master prasasti kelas satu biasa. Ini membuatnya melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa. Linsuan menyewa sebuah pavilion dengan halaman dan berjalan masuk bersama gadis muda itu. Baiklah, kamu bisa mengeluarkan prasasti kuno itu sekarang. Linsuan berkata dengan tenang. Ekspresi wanita muda itu berubah berulang kali. Tuan muda, bahayaku belum berakhir. Melihat mata Linsuan berangsur-angsur menjadi dingin, wanita muda itu buru-buru berkata, prasasti kuno itu jelas bukan kebohongan. Selama kamu bisa mengantarku ke kota batu naga, aku bersedia menawarkannya dengan kedua tangan. Kota berbatu naga, Linsuan memandang wanita muda itu dengan heran. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu dan mencuri barang-barangmu. Linsuan menatapnya dengan senyum tipis. Mata Tuan muda jernih, meski sedikit tajam, namun sangat murni. Kata wanita muda itu, saya percaya pada Tuan muda. Aku bisa mengirimmu ke kota batu naga, tapi bukankah sebaiknya kau memberitahuku tentang situasimu. Jika monster Tuaro harmonis mengejarmu, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nada suara Linsuan jelas jauh lebih lembut. Dia duduk dengan santai dan menuangkan sepoci teh. Namaku Zhao Sui. Aku bukan dari Xia. Karena aku mendapatkan prasasti kuno, aku dikejar. Orang yang mengejarku adalah istana iblis ekstrim ungu negeri bayangan. Kali ini, tidak ada ahli roh harmonis. Tuan muda bisa tenang mengenai hal ini. Istana iblis ekstrim ungu. Linsuan tidak tahu tentang kekuatan negeri bayangan. Aku ingin tahu bagaimana istana iblis ekstrim ungu ini dibandingkan dengan keluargaku. Zhao Sui jelas tertegun sejenak, lalu berkata, kekuatan keluargaku setara dengan sekte bintang satu, sedangkan sekte setan ekstrim ungu adalah sekte bintang dua yang asli. Selain itu, keluargaku adalah anak perusahaan dari sekte setan ekstrim ungu. Zhao Sui tidak menyembunyikan apapun, karena informasi ini dapat diketahui dengan penyelidikan sederhana. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Sebaliknya, itu akan menyebabkan Linsuan tidak puas. Sekte bintang dua. Mata Linsuan bersinar. Dia berkata perlahan, Saya hanya dapat membantu Anda dalam batas kemampuan saya. Jika itu di luar kemampuan saya, Anda hanya dapat lari untuk hidup Anda. Terima kasih Tuan Muda atas bantuanmu. Wajah Zhao Sui bersinar. Bagaimana aku harus memanggilmu? Zhao Sui bertanya. Linsuan. Zhao Sui mengulangi nama ini dengan lembut, lalu bertanya, Kapan kita akan berangkat? Besok, kita akan berangkat ke Provinsi Kebakaran dulu. Di malam hari, langit dipenuhi bintang. Beberapa siluet sedang berpatroli di dekatnya, Dengan cermat memeriksa sekeliling. Wanita itu ada di sini. Selain dia, Ada juga bocah laut spiritual tingkat ketiga. Huff, bunuh saja dia. Suara ini dipenuhi dengan rasa jijik. Jangan ceroboh. Meskipun budidaya bocah itu lemah, Kekuatan jiwanya kuat. Dia seharusnya menjadi master rune peringkat pertama. Suara ini sangat tenang, Dan tidak meremehkan Linsuan. Kali ini, Target kita adalah benda pada wanita itu. Tidak ada hal lain yang penting. Nanti, Purple Eight akan menghentikan bocah itu. Kalian semua, Ikuti aku untuk menangkap wanita itu. Kata suara tenang itu. Beberapa dari mereka tidak menyembunyikan kehadiran mereka, Dan langsung bergegas masuk. Lima kehadiran kuat tiba-tiba muncul, Dan Zhao Sui, Yang berada di lantai dua, Jelas terkejut. Linsuan membuka matanya, Dan pedang bekas luka musim gugur muncul di tangannya. Dia sudah merasakan ada orang di luar, Dan mempertahankan kondisi pertarungannya. Sua. Sosok ungu muncul di depannya, Menghalangi jalannya. Ini adalah seorang pria muda dengan jubah ungu di belakangnya, Dan senyum jahat di wajahnya. Bocah, Tetaplah di sini dengan patuh dan jangan bergerak. Mungkin aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Pemuda ini berada di langit kelima alam laut spiritual, Dan tidak menganggap serius Linsuan sama sekali. Linsuan merasakan situasi di lantai dua, Dan tahu bahwa Zhao Sui dalam bahaya. Karena dia telah berjanji padanya, Dia akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Pedang bekas luka musim gugur menyala, Dan raja angin menikamnya. Cahaya pedang menerobos ruangan, Dan tubuh Linsuan berubah menjadi angin dan guntur, Dan terbang keluar. Eh! Pemuda berjubah umu itu menutupi tenggorokannya, Dan jatuh dengan kengganan yang tak ada habisnya. Sampai kematiannya, Dia tidak percaya bahwa seorang pejuang di alam laut spiritual tingkat ketiga, Dapat membunuhnya dengan satu pedang. Linsuan tidak berhenti, Dan tubuhnya melintas ke lantai dua. Zhao Sui melambai-lambaikan deretan bayangan palem, Dan berjuang untuk bertahan. Dia akan ditangkap. Tiba-tiba, Cahaya pedang menyala, Dan pedang ki hijau emas jatuh, Menyelamatkan Zhao Sui. Itu kamu. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Di mana Purple Eight? Keempat prajurit berjubah umu itu terkejut. Mereka tidak menyangka Linsuan tiba-tiba bergegas. Dia sudah pergi menemui Raja Neraka. Linsuan berkata dengan ringan. Apa? Kamu membunuh umu delapan. Mereka semua sangat marah. Beraninya kamu membunuh seseorang dari istana iblis ekstrim umu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergi. Dari empat prajurit, Dua di antaranya bergegas menuju Linsuan, Dan dua lainnya berlari menuju Zhao Sui. Salam seribu ular. Linsuan menyapu pedang panjangnya, Dan menggunakan gerakan sekte pedang emas. Ribuan pedangki berubah menjadi ular spiritual, Dan bergegas menuju keempatnya. Seratus sembilan puluh sembilan. Ular pedangki merobek empat seniman bela diri berjubah ungu dengan gila-gilaan. Linsuan mendorong kembali dua seniman bela diri berjubah ungu dengan satu pedang, Dan dengan kekuatan isap, Menarik Zhao Sui ke belakangnya. Nak, beraninya kamu menghalangi pekerjaan istana iblis ekstrim ungu kami, Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, Kematian. Salah satu seniman bela diri meraung, Dan tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Tinjunya ganas, Seperti harimau yang menerkam, Menyerbu dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Linsuan menikam dengan pedang panjangnya, Dengan cepat hingga ekstrim. Sebelum teknik tinju kekerasan tiba, Pedang panjang Linsuan telah menembus lawan. Pertahanannya hancur, Dan armor di tubuhnya juga tertembus. Seniman bela diri berjubah ungu masih mempertahankan postur pukulannya, Tetapi energi roh di tubuhnya dengan cepat surut. Celepuk Seniman bela diri berjubah ungu itu jatuh ke tanah, Dan tanda pedang seukuran mangkuk muncul di dadanya. Zhao Sui berdiri di belakang Linsuan, Menonton adegan ini, Dan menutup mulutnya dengan rat. Dia tidak menyangka teknik pedang Linsuan begitu kuat, Mampu membunuh seorang seniman bela diri Di alam laut spiritual tingkat kelima dengan satu pedang. Tiga orang yang tersisa tampak mengerikan. Istana iblis ekstrim ungu mereka selalu mengamuk di negeri bayangan, Dan siapa sangka mereka akan jatuh ke tangan seorang anak kecil. Ziliu, Ziki, Kalian berdua menyerang bersama-sama. Pria parubaya yang memimpin berkata dengan dingin. Iya. Kedua pemuda itu mengapit Linsuan dari kiri dan kanan. Satu pedang dan satu bilah, Menebas ke arah Linsuan. Pada saat yang sama, Cahaya ungu muncul di mata pria parubaya itu, Dan kekuatan jiwa tak terlihat bergegas menuju Linsuan. Melihat cahaya ungu di mata pria parubaya itu, Wajah Linsuan sedikit berubah. Tanpa banyak waktu berpikir, Dia menggunakan purple spirit pupil untuk menahan serangan jiwa lawan. Pada saat yang sama, Dia dengan cepat menusuk dua teknik penggabungan angin. Pedang ki menyatu ke udara secara diam-diam, Dan dengan dukungan niat pedang, Kekuatan serangan kedua pedang ki mencapai titik ekstrim. Uh, uh. Kedua seniman bela diri itu tidak bisa bertahan tepat waktu, Dan dengan teriakan, Mereka terjatuh. Anda. Wajah pria parubaya itu berubah. Dia tidak hanya terkejut dengan kekuatan serangan kuat Linsuan, Tapi dia juga menatap mata Linsuan. Kamu, bagaimana kabarmu? Suara mendesing. Linsuan menggunakan wind thunder steps dan tiba di depan pria parubaya itu dalam sekejap. Pedang bekas luka musim gugur di tangannya terus-menerus ditusuk. Energi spiritualnya berfluktuasi tak terkendali, Menembus banyak lubang di kehampaan. Bang. Pria parubaya itu merasakan aura pedang yang tajam dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa menerobos jendela dan melarikan diri. Dia mendarat di tanah dan bersiap untuk mundur. Linsuan tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Dia menggabungkan kekuatan jiwanya ke dalam es Dan melancarkan mantra suci ofensif yang sangat bergantung pada kemauan pedang. Penjara es. Permukaan es pecah, Dan empat ular es membungkukan tubuh mereka, Melingkari keempat anggota tubuh pria parubaya berpakaian ungu itu, Dan memegangnya rat-rat. Kepala ular itu mendesis, Dan udara dingin dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pria parubaya berjubah ungu itu terkejut. Cahaya ungu di matanya bersinar terang, Dan kekuatan spiritual di tubuhnya menyala seperti nyala api. Peng peng peng. Ular es itu dihancurkan oleh kekuatan tirani, Dan pria parubaya berjubah ungu dengan cepat melarikan diri. Retakan. Saat dia bergerak, Tombak es besar ditembakkan dari tanah. Petir emas mengelilingi ujung tombak. Menembus. Lin Suan menggeram. Pria parubaya berjubah ungu itu melambaikan telapak tangannya, Membentuk layar cahaya di depannya dan menghalangi tombak. Itu hanya versi sederhana dari murid setan ungu. Pria berjubah ungu itu mendarat di tanah dan mendengus. Hari ini, Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari murid setan ungu. Mata pria parubaya berjubah ungu berkedip, Dan kekuatan tak terlihat menembus ke arah Lin Suan. Berdengung. Dalam sekejap, Lin Suan merasakan sekelilingnya berubah. Seolah-olah dia telah tiba di tempat yang asing. Mencekik. Suara pria parubaya berjubah ungu terdengar tidak menentu. Lin Suan merasa dia tidak bisa bergerak. Bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menusup dadanya. Siaw Suan Si, Ini adalah dunia spiritual. Cepatlah melarikan diri. Suara Lord Alkohol terdengar di benak Lin Suan. Dunia rohani. Lin Suan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Merusak. Raungan naga terdengar, Dan seekor naga biru besar memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang, langsung memotong segalanya. Engah. Pria parubaya berjubah ungu itu memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya bergoyang. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lolos? Anda hanya memiliki mata iblis yang disederhanakan. Pria berjubah ungu itu tampak tidak percaya. Wajah Lin Suan pucat. Dia menderita serangan mental dan hampir mati. Serangan yang aneh. Lin Suan dengan cepat menyerang. Pedang kaisar angin. Kekuatan angin dan guntur bergerak bersamaan, dan pedangnya sangat cepat. Pria parubaya berjubah ungu itu baru saja bereaksi ketika tubuhnya dipukul. Namun sebagai seorang pemimpin, kemampuannya sungguh luar biasa. Pada saat kritis, dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menghindari serangan itu. Engah. Dadanya tertusuk. Dia terluka parah, tapi tidak fatal. Serangan guntur. Busur listrik emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan meledak di tubuh pria berjubah ungu itu. Ah. Dalam sekejap, dia terluka parah. Tidak ada yang bisa menyinggung istana iblis ekstrim ungu. Wajah pria berjubah ungu itu tampak garang. Kamu akan diburu tanpa henti. Penyiksaan paling kejam di dunia menantimu. Pria parubaya berjubah ungu tiba-tiba menyulut seluruh energi spiritual di tubuhnya. Matanya menjadi semakin terang, seolah-olah dua bola api sedang menyala. Ciii. Cahaya ungu menyerang Lin Suan secepat kilat. Lin Suan mengangkat pedangnya untuk memblokir, tapi itu tidak berguna. Cahaya ungu memasuki tubuh Lin Suan dan menghilang. Mati dalam ketakutan. Pria berjubah ungu itu tertawa getir. Tidak baik. Murid Lin Suan menyusut. Tubuhnya melintas dan dia segera pergi. Lin Suan menggunakan Wind Thunder Steps dan tiba di lantai dua dalam sekejap mata. Dia meraih Zhao Sue dan melarikan diri. Ledakan. Ledakan mengejutkan terdengar dan seluruh halaman dipenuhi debu. Pria berjubah ungu itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, tanpa meninggalkan apapun. Lin Suan dengan cepat membawa Zhao Sue keluar kota. Keduanya menemukan tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Wajah Lin Suan muram. Dia menyadari bahwa dia telah memprovokasi sekelompok orang gila. Yang paling mengkhawatirkannya adalah cahaya ungu yang mengalir ke tubuhnya. Jika tebakannya benar, itu pasti menjadi penanda. Namun, Lin Suan tidak dapat menemukannya. Lin Suan meminta bantuan Tuan Alkohol. Meskipun Lord Alkohol menemukannya, dia tidak dapat melakukan apapun dalam kondisinya saat ini. Melihat mata ungu Lin Suan, Zhao Sue berteriak ketakutan. Kamu, kamu berasal dari istana setan ungu. Dia mundur dua langkah karena ketakutan. Mata Lin Suan berkedip dan mendapatkan kembali kejelasannya. Ini mata roh ungu, kata Lin Suan dengan suara rendah. Zhao Sue juga menjadi tenang. Lin Suan membunuh seorang murid istana setan ungu. Mereka tidak mungkin bersekongkol. Maafkan aku, aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang, kata Lin Suan dengan suara rendah. Aku pasti telah diberi teknik rahasia. Jika kamu mengikutiku sekarang, itu akan lebih berbahaya. Karena bagaimanapun juga kita akan ditangkap, kenapa kita tidak tetap bersatu? Kita bisa menjaga satu sama lain dengan cara itu. Zhao Sue tidak ingin bertindak sendiri. Apakah kamu punya cara untuk menghilangkan tanda pada diriku? Lin Suan bertanya. Zhao Sue menggelengkan kepalanya. Teknik murid istana setan ungu sangat istimewa. Selain mereka, tidak ada yang bisa menghapusnya. Lin Suan berpikir keras. Menurut perkataan pria berjubah ungu itu, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa mata roh ungu adalah tiruan dari mata setan ungu. Namun, dibandingkan dengan mata setan ungu asli, ia jauh lebih lemah. Mengabaikan aspek ofensif, dia tidak bisa menciptakan ruang spiritual seperti itu. Bahkan tanda yang ditempatkan di tubuhnya tidak dapat dideteksi oleh mata roh ungu. Zhao Sue, ada dua cara untuk menghilangkan tanda di tubuhmu, kata Lord Alkohol perlahan. Dua ratus. Dua yang mana? Lin Suan bertanya secara telepati. Pertama, maju ke penulis kelas dua. Pada saat itu, dengan kekuatan jiwamu, kamu seharusnya bisa menghilangkannya. Kedua, mungkin prasasti kuno gadis kecil itu bisa memberimu inspirasi. Lord Alkohol menjelaskan kedua metode tersebut. Mata Lin Suan bersinar. Maju ke penulis kelas dua bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, orang-orang dari istana setan ungu bisa muncul kapan saja. Jika seorang seniman bela diri di tingkat ke-6 atau ke-7 dari spirit si tiar datang, Lin Suan dan Zhao Sue akan berada dalam masalah. Nona Zhao, mungkin ada cara untuk menghilangkan tanda di tubuh saya. Apakah Anda bersedia melakukannya? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Apa itu? Zhao Sue bertanya. Dia tentu saja berharap Lin Suan akan baik-baik saja. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya melihat prasasti kuno Anda. Mungkin berguna bagi saya. Ini, Zhao Sue tertegun. Matanya berkilat dan dia tampak kesulitan. Janji yang salah. Saat Lin Suan sedang menunggu, monyet putih salju tiba-tiba muncul. Ia menggaruk kepalanya dengan cakarnya, seolah memahami situasi Lin Suan saat ini. Monyet seputih salju itu melompat ke arah Zhao Sue dan mengedipkan matanya yang seperti permata hitam. Desir. Cahaya putih menyala dan sesuatu muncul di tangan monyet itu. Ini, Lin Suan tercengang. Monyet seputih salju itu melaju lagi dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Zhao Sue bahkan lebih terkejut lagi dan hampir berteriak. Monyet seputih salju menyeringai dan membawa barang itu kembali ke sisi Lin Suan. Mengambil barang itu dari tangan monyet, Lin Suan melihatnya dengan hati-hati. Itu adalah batu bundar dengan permukaan kasar. Di sisi lain batu itu terukir bola mata dan sekelera. Ini sebenarnya bola mata. Lin Suan terkejut. Dia memandang Zhao Sue dan melihat wajah terkejut Zhao Sue. Mungkinkah ini prasasti kuno yang kamu sebutkan? Hati Lin Suan tiba-tiba bergerak. Zhao Sue menganggup dengan sedih, ekspresinya tidak wajar. Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya padamu setelah aku selesai, kata Lin Suan dengan suara rendah. Zhao Sue mengangkat kepalanya sedikit, matanya dipenuhi keterkejutan. Ketika ahli prasasti biasa menemukan prasasti kuno seperti itu, kebanyakan dari mereka akan menjadi gila. Bagaimana mereka bisa seperti Lin Suan, yang begitu tenang hingga menakutkan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Suan memiliki terlalu banyak hal baik pada dirinya? Nilai pedang kecil misterius dan maksud pedang naga besar keduanya berada di atas nilai prasasti kuno. Menempatkan bola mata batu di telapak tangannya, Lin Suan menatapnya. Dengan cahaya ungu berkedip di matanya, Lin Suan perlahan mendekat dengan kekuatan jiwanya. Weng! Bola mata batu itu tiba-tiba bersinar, dan tanda aneh muncul di permukaannya. Lin Suan belum pernah melihat prasasti rumit seperti ini sebelumnya. Itu jauh melampaui pengetahuannya. Dia tidak dapat memahami isinya saat ini, jadi dia hanya bisa menyalin diagram itu ke dalam pikirannya untuk sementara. Setelah memastikan salinannya akurat, Lin Suan mengembalikan bola mata batu itu ke Zhao Sui. Zhao Sui dengan hati-hati menangkapnya dan berkata dengan lembut, Kamu orang baik. Lin Suan tersenyum pahit dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan mulai mempelajari prasasti kuno yang diperolehnya. Tidak masalah jika dia tidak dapat memahaminya. Dengan Lord Alkohol sebagai master prasasti, Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Setelah menyerahkan prasasti kuno kepada Lord Alkohol, Lin Suan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan platform es dan duduk bersila di atasnya, lalu mengaktifkan seni panjang umur. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam laut spiritual tingkat ketiga. Setelah pertarungan malam ini, dia merasa bahwa dia akan menerobos. Zhao Sui merasa kedinginan. Dia menatap Lin Suan dengan heran lagi, lalu memegang bola mata batu itu dan mulai memahaminya. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka, hanya menyisakan monyet putih kecil yang berguling-guling di tanah. Untungnya, monyet kecil itu tidak pergi kali ini, juga tidak menarik perhatian sekelompok orang. Dua jam kemudian, aura Lin Suan menjadi semakin kuat. Di sekelilingnya, ada tiga lapisan riak seperti gelombang, memancarkan energi yang kuat. Selain itu, lapisan gelombang keempat terlihat samar-samar, memancarkan energi yang lebih kuat. Zhao Sui terbangun oleh aura ini. Mulutnya terbuka sedikit, dan dia menatap Lin Suan dengan tidak percaya. Dengan budidayanya di tingkat kelima alam laut spiritual, dia benar-benar merasa tidak berdaya di depan Lin Suan. Ini bukanlah tekanan dari auranya, tapi dari kualitas kekuatan spiritual mereka. Dia menyadari bahwa kualitas kekuatan spiritual Lin Suan sangat tinggi, hampir tidak kalah dengan seniman bela diri di tingkat kelima alam laut spiritual. Ini semua berkat seni panjang umur. Kualitas dan kuantitas kekuatan spiritual peri Lin Suan setara dengan seniman bela diri di tingkat kelima alam laut spiritual. Dan kekuatannya setara dengan seorang seniman bela diri di tingkat ke enam alam laut spiritual. Ledakan. Aura agung menyebar seperti gelombang, meniup semua salju di sekitarnya. Lin Suan perlahan membuka matanya, yang bersinar terang. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dia sekarang bisa bersaing dengan seorang seniman bela diri di tingkat ke enam alam laut spiritual. Selamat kepada Lin Gongzi karena telah menerobos. Zhao Sui berkata dari samping. Terima kasih, kata Lin Suan ringan. Dia tidak terlalu terkejut. Baginya, menerobos adalah masalah waktu. Istirahat. Kita akan berangkat ke provinsi kebakaran besok. Zhao Sui mengangguk, dan mulai memahaminya lagi. Malam itu sunyi. Pada hari kedua, Lin Suan dan Zhao Sui berangkat lebih awal. Keduanya menggunakan teknik ringan mereka, dan dengan cepat melewati Lin Suan. Setengah hari kemudian, mereka meninggalkan provinsi salju. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa orang berbaju ungu datang ke halaman kecil tempat Lin Suan dulu tinggal. Tanahnya sudah datar, hanya tersisa sedikit puing. Aura ketiga orang berbaju ungu ini sangat kuat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa orang sebelumnya. Kamu berani membunuh orang-orang dari istana setan ungu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kami akan menangkapmu dan membiarkanmu merasakan semua siksaan di dunia. Wuss. Ketiganya berubah menjadi bayangan ungu, dan menghilang dari tempatnya. Provinsi hijau, dunung yang luas. Lin Suan dan Zhao Sui menaklukkan dua harimau iblis dan menggunakannya sebagai tunggangan. Mereka dengan cepat melintasi Lin Suan. Lin Suan memegang peta Tiongkok dan berkata, Setelah melewati hutan ini, kita akan mencapai provinsi kebakaran. Ini adalah jalur tercepat. Kalau begitu, ayo kita percepat. Zhao Sui sedikit cemas. Kedua harimau iblis berubah menjadi angin iblis saat mereka terus maju. Sepanjang perjalanan, keduanya terdiam saat berkultivasi secara terpisah. Xiao Suan Si, aku telah melihat prasasti kuno itu. Secara kasar aku membaginya menjadi dua jenis. Lord Alkohol berkata perlahan, Tipe pertama adalah penyerapan jiwa. Ini dapat menciptakan serangan seperti ruang mental. Tipe kedua adalah soul fire. Sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya. Menurutku bola mata batu itu mati karena menggunakan terlalu banyak soul fire. Lin Suan berkomunikasi dengan Lord Alkohol melalui jiwa mereka. Dia menyadari bahwa Lord Alkohol telah membagi prasasti kuno menjadi beberapa prasasti yang disederhanakan. Dia tahu bahwa Lord Alkohol telah memodifikasinya secara khusus untuknya. Karena tingkatannya tidak cukup tinggi, terlalu sulit baginya untuk memahaminya. Setelah mengalihkan sedikit pikirannya untuk mengendalikan harimau iblis, Lin Suan mulai mempelajari prasasti yang diberikan oleh Lord Alkohol. Awalnya, dia tidak bisa memahami prasasti kuno sama sekali, tapi sekarang, dia bisa memahaminya sepenuhnya. Terlebih lagi, dia tahu mengapa istana setan umu ingin merebut prasasti ini. Jika dia tidak salah, teknik mata istana iblis umu seharusnya mirip dengan yang ditampilkan oleh bola mata batu. Ia bahkan menduga ada keterkaitan antara keduanya. Terima kasih.